kalau mulai sanggeng penjelasan kias kias alih analogi kias analogi ilmu-ilmu usul itu ada kias itu kan kias awlawi, dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa atas, ada kias setara namanya kias musawah, setara ada kias fahfal fitob, maknanya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu karena sampai saya tidak pedih sejauh mau, biasa mau kuduhnya pantas, pintarnya pantas, jawab kalau itu bolak-balik ngaji menerangkan kita ini hidup itu menjadi tahu atau malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup aku mari kita goblok gara-gara hidup menjadi tahu asing benar itu gara-gara hidup menjadi tidak tapi goblok itu sebab apa sebab tahu atau sebab tidak tahu mau tidak boleh hidup itu menjadi tahu atau menjadi tidak tahu tidak tahu berarti menang 0-1 tidak tahu menjadi tahu tapi di tengah-tengah orang lain berdua jelas ya tidak tahu berarti menang 0-1 tidak tahu tawari ilmu hakikat ya di awal syaratnya Dediwali meskipun Dediwali itu ya anggil tapi tak warai tak warai muka timah ini tidak berarti ya orang wali cek apa muka timah sekarang misalnya gini saya mau minum teh jadi saya melihat teh saya minum teh karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya anak saya kecil misalnya terus jatuh saya ini dianggap bodoh kan bodoh kan gara-gara mau minum teh fokus saja membiarkan anak jatuh yang andai kan saya tidak fokus minum teh mungkin anak saya terkontrol harus mengerti tidak ada cilikkan potensi apa begitu juga gara-gara gara-gara bagunan ayu-ayu gara gemerlapih politik gara-gara hal yang tidak penting akhirnya melupakan hal yang penting sekarang misalnya Allah itu ar-ruzak pemberi rizki Allah itu al-mudabir singatur gara-gara fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelamat Indonesia ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih iman ya seperti pengheran itu dia salah oh tidak menurut saya tidak bisa menonton saya tetap berorganisasi secara duniawi tapi tetap menentukan ini karena kita hidup maka menjadi tidak tahu kita tahu itu menjadi tidak tahu selanjutnya nanti saya terangkan sekian dalil dari Quran dan Hadis gara-gara saya fokus minum teh terlena mau ngopi wah saya tidak esok-esok ngopi gara-gara terlena itu saya jatuh apa menjadi tidak tahu begitu juga dunia makanya Allah sering memberi naksanehat nasehat kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia ibaratnya Allah paling penting paling pokok tapi kamu kamu bilang jabatan penting teman penting mitra pejabat penting komunitas penting kamu sampai lupa bilang Allah itu lebih ini sudah mulai kena hijab orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman yang dunia yang rata roh aku kenapa kok terhijab justru karena ada yang diketahui justru ada yang diketahui contoh paling mudah itu copet copet atau lontek atau koruptor atau apa saja misalnya orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja sek nakal itu kan nomor 17 hanya karena pernah mendapat riski dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram terus dia bilang aku nak jadi copet makan kopo aku nak jadi judi makan kopo aku nak jadi orang nakal makan kopo padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan diriski lah tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari riski haram dia menonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari riski ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram nyopet atau korupsi terus menafikan nikmat-nikmatnya jadi dari tahu tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak makanya kalau dalam ilmu tasawwub itu gini buat kalian manusia sekarang itu tidur kalau mati baru-baru jadi cara ilmu tasawwub itu mungkin ada yang ngapal tapi tidak faham ini rata terang manusia saat dunia itu turun tidak bisa mati lagi tanya mereka tidak bisa mati itu lagi roh yang hak tenang itu sujud yang pengeran yang hak tenang itu subhanallah walhamdulillah yang hak tenang itu yang meniallahu abba jadi zaman itu di tidak ngomong mereka super power kenal presiden penting kenal menteri penting kenal kaya gede penting itu tidak tidak barang-barang yang corak akhirat tidak mendesak tidak tidak ramangan mati tidak juga gaji sumpak pensiun sumpak hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimat yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud sehingga kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud makanya kata rasulah nanti kamu tahu ketika di akhirat sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu dibayar ketimbang dunia dan karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa sujud terbaru penting babonan penting ngomong terus berjuta-juta kalimat hanya karena kamu hidup tahu saya mati maka ilmu kamu itu setelah mati lagi ilmu terlambat nafas ilmu terlambat Allah terlambat terlambat donak terlambat pas terlambat bayang lebih sehingga ketika Allah melihna wang kafir melihna itu mencibir orang kafir kata Allah begini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi jadi kata Allah komentari orang kafir ketika di akhirat kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah sekarang kamu saya buka semua fakta hadit sekarang pandangan kamu tajam dulu di dunia bilang misalnya sek penting dugem penting narkoba penting maksiat penting kalau enggak itu saya bosin nanti di akhirat semua ini jadi problem artinya apa gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah tidak tahu pentingnya akhirat maka dengan hidup malah menjadi tidak maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua makanya polling 01 dan 02 sama benarnya gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu tadi misalnya kamu fokusin misalnya rukin jelalatan fokus kejengkang kesandung berarti gara-gara melihat menjadi tidak tidak tahu ya kira-kira seperti itu gara-gara fokus di dunia ngantir haro disini Allah sering pesan kamu jangan tertipu dengan hidup makanya saya itu orang yang paling fanatik karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting dan itu awal kamu terbelincir dari jalan yang benih makanya tadi pepatahnya orang sufiah manusia itu tidur kalau mati baru terus contoh kedua begini kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah bukan karena Allah anarkis atau keras memang secara akal pasti begitu saya lihat contoh gampang-gampang saja takwari logika kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok karena apa karena buta buta itu maknanya tidak tahu akibat tidak tahu nabrak tembok karena tidak karena tidak tahu nabrak tembok karena tidak tahu terjatuh di sungai karena tidak tahu terjatuh di jurang sekarang juga sama orang karena tidak tahu pentingnya agama tidak tahu pentingnya Allah kemudian dia fokus ke duniawi akhirnya nabrak tembok nabrak sama tidak saya ulang lagi orang buddha karena tidak tahu nabrak tembok orang fokus perempuan cantik atau melihat apa kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak untuk menjadi nabrak itu sarannya tidak tahu apa tahu bisa dua-duanya tidak tahu sebabnya nabrak fokus ke yang lain bisa maka tidak tahu sebab nabrak fokus ke yang lain juga sebab nah mata kita hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting sehingga kita lupa dari hal yang penting kita mau minum kopi saja fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh berarti minum kopinya tidak satu kebodohan tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan tapi ketika anda melupakan Allah itu menjadi satu kebodohan kamu jangan terlena oleh kehidupan dunia kenapa terlena itu kebodohan kebodohan nabi itu tidak tahu nabi saya ini tidak lantai tapi bukan dimah saya itu belum pernah saya pernah punya kakak wakil bukati punya teman gubernur teman gubernur banyak saya tidak sesuai rawani mereka kematikan nabi itu pernah nabi itu pernah lewat itu kemudian tonggok-tonggok nabi kemudian pas pulang bawa itu nabi melihat mungkin 0, sekian detik itu dilori pengirahan jadi kalimat itu direkam oleh Allah bahwa mustafa pernah ngomong enaknya jadi alpat tapi tetap kirim tetap kirim sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam direkam misalnya nanti ternyata yang lupa alpat misalnya yang lupa alpat tetap di neraka kamu ikut di neraka karena dia menikmati alpat lali akhirat saya yang ingin seperti itu makanya poinnya sama terus ada orang sujud di musola melarat sujud saya tidak pernah enak itu padahal sujud itu yang menjadi orang masuk terus saya ditakok ini akhirat saya tahu yang jadi orang sujud tapi dia tahu yang memang hati itu senang kira-kira itu latar unal pas roh ilmu yakin pas saya melebu ini mulanya kita ajar di ini kiat-kiat supaya kita melebu makanya latih melihat dunia itu kesuka misalnya itu koncok itu pejabat kalau keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering bina teman melihat bahwa dia pejabat karena saya takut saya melihat dia seorang mu'min yang sujud yang sholat saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat karena itu tidak ada artinya saya sampai sekarang melihat presiden orang yang mu'min sehingga saya harus firma melihat bubati orang yang mu'min melihat sampehan ini orang mu'min malah saya jalalan bareng ini sudah mu'min plus jadi saya ulang lagi makanya saya itu nanti kalau sampehan alim sudah kayak saya itu pasti tidak bisa tidak kagum sama sahabat sahabat itu apalagi rasulullah ya sahabat dulu saja yang gampang didiru sehidina umar ketika ditusuk oleh siapa abu lulu siapa al-majusi abu lulu itu seorang majusi dan umar itu orang pendendam dia orang pendendam tapi tentu karena dia orang baik pendendam halal yang baik coba kalau kamu ditusuk orang itu denam tidak kira-kira sebagai manusia kan denam itu tanya-nya begini sama yang dia taruh sekarang orang dekatnya yang bunuh saya tadi siapa itu abu lulu al-majusi hulamul muhirah dia budaknya muhirah majusi iya ya umar dia sudah mau mati itu ngertikan gini sama siapal teksnya alhamdulillah iladhi lam yaj al-maniyati biya dirojulin sajata lakas sajda yukha juni biya yom al-kiyam ya Allah terima kasih sekali ya Allah engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang gak pernah sujid kalau saja dia pernah sujid maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga artinya gini kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud misalnya sajidina omar ditusuk oleh ruhin kemudian umar masuk neraka aku tetap peduli sujudnya dia menjadikan gak berhak masuk neraka artinya umar sanggih hormatnya pada sujud dia gak berani jadi kira kira omar sujud kira kira apa ini maksud anak aku merokok ppd kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga makanya dia semuanya di damai sampai sujud jadi tak patut merokok langsung berhenti gini 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 sanggih hormatnya sampai yang jendeng sujud tapi kita sekarang tidak terowong musyallah sujud ya kenapa nganggung otak kita ini sudah pki pki yang tanpa kartu makanya Allah kalau muci sujud supaya baca quran yang benar kayak apa mulianya kakba itu dibikin Allah untuk orang orang rukuk dan sujud ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit itu berhitung Allah mesti itu ramban liukimus sholat faj'al afidatta minanastah wi'ilaihi marzibum inas sholat kesti benar sujudku kuat yang menurunkan ramangan ragu yang kuat ketika Allah muci orang bayi atau ibn al-abid al-khamid dunas sa'ifuna sa'atrusi ar-raki lunas yang rukuk yang sujud karena tadi ketika nanti anda di akhirat kenangan terbaik anda di dunia itu hanya sujud coba misalnya di akhirat disetel pas di perabatan itu lama disetel dari pegawai negeri mengayal gajinya yang 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 di rekam di sini sini terus kalau itu itu berjaya 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 berpuluh puluh tahun dan itu jumlahnya misalnya 100 ribu 10% tapi sebetulnya tidak tahu miskinan 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 direkam makanya dari habib-habib yang alim-alim almar umah aman ahab bahada tarhib batarhib kita kita ini sering dimotivasi mubalim mubalim itu kan saya enak apa kamu bisa menjamin seneng nabi seneng wong ini jangan jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya yang terkenal yang hebat meskipun oleh sana jangan jangan status cinta kita terbukti ke orang itu iya misalnya gambarnya pasang di kamar partai orang kekuasa terus saya menyumbang meskipun saya mau saya ketahui tapi bareng menyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta nyebut orang itu satu hari 100 kali nyebut nabi pendak sholat orang dihitung dipoling oleh malaikat disurve dipoling orang orang dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa pengajian sholawatan saya ketahui nanggup pemenangan dihitung khaya ala sholah melakukan teknikoman tapi dihitung acara kampanye toko ngarep seluruh jam dari sekian dipoling terus kader cintamu ke siapa dari sekian indikator jangan jangan diputuskan lebih seneng ke itu ya sudah almarhumah aman makanya kata orang 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 itu terserang diseneng masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng nabi orang ada jaminan aman misalnya itu tidak itu tidak 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 makanya sufihan as-sauri itu jadi wali itu memang meruguh ibadah sufihan as-sauri gurunya imam sahwik jadi wali itu tidak tidak jadi orang orang jadi wali dengan cara tapi karena niru kopi pastel harinya orang kaw kalau niru apa-apa tapi kaw kebaikan sepanas s-sauri itu ditanya kenapa kamu sedekat itu sama war dan anda keramat resepnya saya itu belum pernah kemejit nunggu adhan paling tidak setengah jam satu jam sebelum adhan itu saya sudah kemejit ditanya kenapa begitu kita tahu kamu yang menyebabkan yang menyebabkan misalnya saya punya canda atau saya punya karyawan tiap jam 8 itu buka toko saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka selalu buka toko buka siap tapi besok yang lagi buka siap tidak jawab saya tidak mau begitu harus mengerti yang mau manggih jadi yang kerja malam harus menyebabkan Allah ayalah so lampun ayalah lampun itu itu sudah diwali itu saya tidak masalah tapi ini kan resep itu memang kalau tidak kira kira karyawan tiap jam buka toko selalu marah ini dipanggil jadi wali dulu itu punya cara mengamalah sama kamu luar biasa ya ya tidak bisa jadi wali bisa salah biasa wali aku bisa biasa wali bisa jadi wali wali jelur aku jelur kan mulai wali sabar mencoba wali jelur pikir yang mari wali jadi imam adil wali ini bujur judus wali masyur kalau wali barokai di bujur judus jadi jelur jadi wali lebih ngeri lagi ngeri tenang akhirnya jadi jadi para teman takut disilahkan baris 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 tetap meroro masyur jadi cerita cerita walis saya ulang lagi latih meskipun dari kecil latih makanya kamu tahu kenapa koranku kalau mendikan sujud seperti spesial jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan saya minum saya juga punya istri punya keluarga tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya nanti yang meneruskan sujud saya saya tenang kolon bolak balik ditanya istri saya dan agak agak marah kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu kalau nanti manja gimana kalau terlalu manja saya bilang itu anak saya itu nanti yang meneruskan sujud saya meneruskan rukun saya anak itu pasti mati dan saya butuh di dunia selalu ada yang sujud sama Allah dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya orang lain itu tidak dalam otoritas saya jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya penerus sujud saya kita tidak sudah duniawi sekali rumah tanah anak tua benji rumah kapitalistik pk.ilah yang di dunia yang di dunia di dunia yang tidak berjalan dengan itu jadi dulu itu kalau para nabi itu tahu yang 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 seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud sehingga ulama-ulama dulu kalau anak itu ahli sujud ahli sunnah apa-apa apa-apa saya senang tidak apa-apa orang tawar saya senang bisa makanya pulau suun sangat sujud itu luar biasa nanti kamu di akhirat kenangan terbaik anda di dunia adalah pernah bayangkan kalau itu jadi orientasi anda anda berpolitik supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia saya kalau matis mayoritas sampai mayoritas sampai pejabat rasulat terawani itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu presur supaya standar orang benar adalah yang kaya kerja bisa beli tanah untuk medjid yang orang miskin menopang supaya medjid berdiri semuanya orientasinya menuju menuju jadi tidak sujud jadi orang kusuk terus tahu-tahu negara dikuasai komunis termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud karena dengan suasana islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur dan sebagainya ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan nabi itu pernah punya anak dalam anak dalam itu setelah mau boyong itu ditanya kamu minta apa sama saya ya harus kasih waktu satu dua hari mau saya pikir karena yang menanyakan orang yang saya dulu awali setelah sekian dua hari minta apa kamu jauh tak tanggung tanggung asalukamu rofa kota kapil jan saya minta jadi temanmu disuruh nabi kaget kok diwarai uang kenapa kamu minta itu kata tadi kalau saya minta dunia itu dunia itu pasti hilang maka yang abadi adalah saya jadi temanmu disuruh tapi apa kata rasul jabe ya sudah kamu bantu saya kamu memperbanyak nabi nabi pun mintanya fa'ain nabi ala naksika kita saya bantu untuk menolong diri kamu kamu memperbanyak atas makanya di pertama surat turun itu ada wasjud kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada tapi sekarang enggak karena kita kena hijab duniawi mitra penting semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah bahkan ini jolak nakiya yai perkara hati naki 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 hati kentang al-gadru kentang pun kita mampu naki mampu yang naki mampu naki naki mau tidur mat tekan Muji ulama dari segi dunia ya baru bisa wakil macam-macam tekan Muji ulama dari segi makanya saya ini termasuk ulama kalau nanti saya ini ngebes biasa kalau jarang tersaudit panggungnya seneng dulu supaya semua ulama sudah dipandang secara dunia saya sampai sekarang di sana aku biasa di pasar biasa kalau marung di pasar makan biasa seneng kalau bernatas nama orang alim karena apa kalau kita terlalu menikmati dunia lagi lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi keren tetapi dia itu kot di sualami dicutupi semoga ya nggak apa-apa itu udah enggak enggak dosa sih tapi takut saya tekele-elek kejolak-kejolak berkoro duniawis soalnya itu apa jauh ini tak pikir teko ngaji berwis warmu pahami warmu orang-orang ngajib karmu musuh rugi kuya aku tenang aja benar-benar aku benar-benar orang itu latihan ikhlas kenapa? latihan lupa ada lagi di protes kayak tiang-tiang terus jenang sekali-kali tidak terakhir terus keumum aku itu tidak mengharamkan itu kalau terakhir keluar dari orang tua itu saya tidak tahu itu malah turun topa menek jalannya raroh dari orang-orang dia ini malah nyang-nyang jalan nyang-nyang jalan nyang-nyang jalan nyang-nyang saya senang kalau biaya-biaya terhormat senang sekali, saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormati tapi jangan semua ulama mau dihormati nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai biaya saja karena fasilitas gue senang jadi imam Mejid Akbar Mejid Istiqlal, imam besar senangnya merupakan al-presiden datang dikawal, senang jadi suteh wah keren, kolak ngarpi kok dikawal askar ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dun itu sirinya kenapa Rasulullah ketika baktafati Mekah, sudah menguasai Mekah, sudah menaklokan Mekah Mekah, 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 Nabi itu satu hari terbiasa, mau sarapan saja kadang-kadang ada yang dimakan, tanya ya Isa apa saya bisa sarapan, enggak ya Rasulullah ya sudah saya tak puasa, supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar itu Rasulullah itu setelah periode Mekah, jangan kira itu periode Mekah, Mekah apa itu periode Mekah, Mekah periode yang setelah Nabi punya segap tapi Nabi tetap seperti itu kenangannya Aisha sebagai istrinya apa dia cantik, cantik seperti itu aku tahu dia jauh, turun ngarpi Nabi terlentang jadi Nabi tetap selalu kalau beliau sudah mencintai kalau beliau tidak mencintai kalau beliau tidak mencintai jadi Aisha itu, dua anak muqtari itu turun, terlentang, jadi cara ya sudah terlentang kalau Nabi itu sholat, dia tetap sholat Bukit Thank You di buju ayu, orang beri sholat 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 baru hanya ada contoh kakakaknis atau kakaknis tapi di buju ayu, Pakudur, karenos Francis, salah seorang bismisal itu might yang juga ada, Mustafa, saya bilang kakakaknya juga sudah pada ngomong si toh orang, misalnya dosa kita hitung, oke sorry aku ngomong dosa sito, mulang gajaran di sepuluh jadi dosa ron di sarples, ngerong gagang aja coba adik, aku yang ada nih rakyat rakyat, aku rakyat selmu aku, malah orang kalau ngerokok yang terlulas makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara mata-mata bahwa kita gak boleh terlena lebih dibanding menjadi bodohkan, anda minum teh kemudian anak anda jatuh di pinggir anda nah sekarang menyangkut mujizat ini masih tentang ayat ini, nanti saman tahu logikanya tak beda, enggak, jawab satu-satu aja karena iman sarannya harus tahu, paklam paklam itu tak tahu, paklam anawulah ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya ben, telur ini udah dititik, coba mungkin ayo jawab satu-satu, mungkin kan tapi pertanyaannya, saat telur menjadi titik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan, ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam, tidak kan kan di luar kudroh kamu di luar kemampuan kamu, tapi kamu bilang itu mungkul, ada onta yang buting, yang sudah hamil kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya, kamu katakan apa mungkin, tapi saat anda katakan mungkin, anda ikut menciptakan tidak, tidak kan, tetap itu kudrohnya Allah, tetap itu maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari induknya dan keluar dari batu itu syaratnya dari nabi syaratnya dari wali, saya kira makanya nabi soleh ditakai bukti yang kudrohnya pengiran kamu minta apa, kata nabi soleh silahkan ada onta keluar dari batu itu nabi soleh, bisa ya tenang, terus onta keluar dari batu terus kamu juga wajib tenang, onta metukoh batu jadi nabi soleh, ya podo karena onta lahir hidupannya, bedanya apa ya bedanya apa, metukoh batu metukoh hidupannya, metukoh hidupannya metukoh hidupannya, metukoh tapi ketemu kena hijab, sepertinya bedanya cara nabi-nabi sudah berbeda kalau kita termasuk satu alhamdulillah, sudah berbeda kita berbeda kalau kita berbeda misalnya cara iman seperti itu ya kan jadi wali jadi manusia itu lucu sesuatu yang dia pun tidak bisa itu berbeda kalau telur menjadi ayam, mungkin sapi keluar dari indukan mungkin biji padi menjadi padi besar, mungkin tapi nak watu kok jadi biji padi mau hal saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi tidak kan ikut menciptakan harusnya kan tetap bilang ya aku menyaksikan itu karena ada kekuatan ek yang menciptakan itu harusnya dia kalau mau konsisten kan saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa jadi telur keluar dari ayam yang kita tidak bisa menciptakan sapi keluar dari indukan yang kita tidak bisa menciptakan termasuk untanya nabi sholah yang keluar dari batu besar kita makanya semua nabi itu tidak tahu bedanya itu betulnya nabi makanya nabi itu tenang masyur ketika perang khontak nabi itu kelaparan kemudian jabir datang ya rasulullah istri saya menciptakan makanan untuk orang enam karena kambirnya hanya kecil maka hanya orang enam saja yang kau boleh datang ke situ tapi rasulullah dengan santenya ya ahlah khontak padahal yang ngeduk khontak itu sekitar tiga ribu ya ahlah khontak halumu ilayayu ke jabir karena jabir sona atau aman bikin makanan untuk kalian itu tiga ribu orang wah jabir mati-mati sama sudah bilang untuk orang enam nabi ya apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup kita mana nabi santai bilang ke istri kamu jabir jangan buka makanan itu kecuali ya pakai nabi materna mengira kesti ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di asis ya terus cukup karena bagi nabi nabi tahu betul sekarang ketika beras menjadi beras apa dalam kudroh kamu dalam kemampuan kamu enggak kan ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang apa dalam kemampuan kamu aku menimangkan maknanya segobol bukno mulut terus aku darah ini punya kemampuan apa setelah itu kamu mengendalikan sistem syaraf kita sistem murad kita enggak kan jadi nabi justru itu jadi nabi karena dia enggak pernah terjebak nabi enggak pernah terjebak oleh yang gili makanya coro pengiran yang memperkenalkan yang memperkenalkan yang memperkenalkan dan juga yang memperkenalkan yaitu rubi janahai ilah umamun alhamshallu'um ketika orang kafir minta bukti kudroh Allah apa jadi nabi nabi itu nabi terbang bukti kudroh Allah itu biasa nabi terbang bukti kudroh ini bedanya apa jajat kalau ibu yang merosok apa ibu bisa menciptakan anak ananto kan enggak bisa juga manusia juga ada jadi itu cukup jadi kudroh tapi seorang gerbaran sering terjadi darah ini mungkin maknanya mungkin ini yang menentukan mungkin atau tidak padahal zaman mungkin pun dia enggak ikut menciptakan ini makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mujizat supaya orang itu ingat kedah satan kudroh sebetulnya mujizat itu enggak penting maknanya enggak penting tadi untuk iman sebetulnya enggak perlu mujizat makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mujizat yang diminta orang kafir Allah malangiling yang tidak ingin nabi kualkitsamawati walarti wakti lafileli benar sajannya ada langit bumi ada lautan ada apa sudah bukti kudroh nah sekarang mujizat kok menciptakan untuk keluar dari apa tadi badu menciptakan nabi sholai lautan merah disebelak tongkatnya nabi musa terus terbelah itu dari mujizat kalau itu maknanya mujizat karena manusia tidak mampu apa manusia mampu bikin lautan kan enggak mampu juga kenapa itu enggak dikatakan mu lagi-lagi karena matahul burung paham jelas ya makanya kata Allah ini orang orang percaya hari kebangkitan alasan masa manusia menjadi tanah menjadi manusia memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa cipak cipak dukung mendukung itu memangnya dari apa cipak dari tanah kan mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran kemudian setelah kemudian setelah jadi tanah mati orang ingkar ini enggak mungkin jadi manusia lagi padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah karena Allah dan manusia sekarang dari tanah dari tanah harusnya berpikir seperti kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar makanya analogi itu penting kias itu penting biasa beri contoh berkali-kali sama contoh sammen takwara hujai ulama nanti pasti sammen taslim taslim itu pasti nyerah kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain kamu mantel gak mantel kan itu Imam Buzali gini kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mantel apa itu resepnya misalnya gini di baju saya ini innavitobika akroban wahayatan di baju kamu itu ada kalajengken yang berbisa atau ada ular yang berbisa ada orang ingatkan itu kamu terima kasih karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu diingatkan dan karena diingatkan itu anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya sekarang kamu punya sifat khasut sifat gerengki sifat ria sifat-sifat yang buruk itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhir kemudian ada orang ingatkan itu harusnya kan kamu maturnuhun karena sifat yang buruk kamu diingatkan kemudian kamu berusaha mengi diingatkan ada kalajengken yang hanya maturut di badan kamu saja kamu terima kasih ini diingatkan ada khasut gerengki yang maturutnya dunia akhir kamu tidak terima jadi itu ulama dulu jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya kalau dia salah misalnya itu ya tenang saja karena mereka cukup punya akal punya analogi untuk menganggap itu biar biasa kayak diingatkan ada kalajengken di tubuh kamu kamu maturnuhun tidak sama ingatkan tadi saya ngaji sore ngaji disini cerita kila itu Imam Ahmad begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya ayo ke rumah saya setelah sampai dah pulang saya tidak jadi butuh sampai di rumahnya dipanggil lagi ke situ lagi dah pulang lagi sampai tiga kali itu seulamanya saya senyum-senyum santai ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja jawabannya kata Rasulullah saya disuruh hormat tetangga saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah jadi saya menurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah kalau kita kan ini kan kita gaya ini menurut sunnah Rasulullah itu teg agung nah kalau kamu sudah gitu tak daftar jadi wali KPU saya ulang lagi jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Qur'annya jadi ketika bebijian jadi pohon besar itu pun kamu katakan mungkin padahal ketika kamu katakan mungkin kamu pun tidak ikut menumbuhkan bebijian jadi pohon asam yang besar itu menunjukkan kudrohnya artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontri kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak harusnya taslim menyerahkan kekuasaan dikauhnya alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya makanya ketika penyeran ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan begitulah gagalikan musyur ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi coba biji misalnya biji apa biji kurma atau biji kacang atau biji apa kamu simpan di rumah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun tentu ini berstatus biji yang mati kamu tanam di tanah kamu kasih air kemudian menjadi hidup menjadi hidup rindang ya sudah itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari suatu yang mati itu juga telur suatu yang mati tapi kalau kamu bilang tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup itu pun tidak kamu yang mencet susah aku tidak mampu kemudian aku tentu kematian kita selamat pun dalam bisa bangkit lagi makanya Allah menutup gagalikan begitu begitu juga menyangkut umur kalau kamu dijaya harusnya kamu minta tidak mati terus nyatanya kamu mati makanya Allah pernah dukui kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia coba ketika nyawa kamu dikerongkongan kembalikan lagi ke tubuh kamu nyatanya tidak bisa ternyata kita hanya umur panjang karena dikasih Allah umur pendek karena dikasih Allah dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah harus dilatih terus sebagai seorang sehingga kita hidup di negara apa saja kondisi saja itu relax karena semuanya itu karena kekuasanya meskipun kita tentu bernegara yang baik kita ikut pilpres ikut relax ya normal berketangga yang baik apa saja yang baik tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus penerus terus begitu jadi orientasi itu kalau sudah seperti itu namanya Alulama warasabdul amin emangnya Nabi mewarisi kita apa cara kita sujud cara kita rukuh coba Quran tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacanya itu maafan anak-anak itu rasa islam PKI yang kepingin maafan komunis yang kepingin maafan lonteng yang jadi lonteng yang kepingin copet yang jadi copet yang kepingin maafan bajingan yang kepingin maafan anak kepingin maafan itu orang kuduang soleh pasepun kepingin benar-benar apa yang jalan cita-cita yang kepingin maafan bukan cita-cita yang tidak perlu orang gojala yang pasep saya cari Imam Muzali yang mengejol kamu jangan bangga yang yang saya maafan itu satu seorang misalnya saya senang makan faljamus aksaru jamus itu saya senang kumpul kebu kumpul itu saya falkir aksaru wikwan ketika itu kuat itu kuat itu kuat Imam Muzali satu kenikmatan yang mustarok mustarok benar ukolak wabena wairil pokok tapi nak nikmatin sujud rahi soketek sujud sujud spesial makanya Imam Syedir Umar tadi sampai seperti itu ketika dia ditusuk sama seseorang dia tanya pertama yang nusuk saya siapa orang maju sujudi Amir Al-Mu'minin Alhamdulillah Al-Lewi Jalaman Yati Biyadiro Julin Lam Yasjud Lak Sajda Yuhad Junibya Yawmal Jadi itu penting artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk ya tentu yang ikhlas ukurannya ikhlas itu gimana itu sujud ada kemen buswarga rapat ikhlas kemen jadi wali ikhlas terus ada cara ikhlas tidak usah ikhlas maknanya murni kalau cara malah orang jadi mau rasgada daftar wali jadi jadi wali terkenal salam tempel tambah ikhlas ini bapak aku nanti aku akan ada orang tertentu terkenal wali terkenal sekali orang kita tanya bapak ini bapak ingin jadi wali seperti itu tapi bapak lucu jadi wali ingin tidak disayang panggiran tapi jadi saya tidak ingin saya tidak saya tidak jadi saya jadi salam tempel saya tidak apa yang saya ikhlas sekarang seseorang jadi terkenal kadang terus dikonversi orang kawan kasih dari bapak jadi 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 saya tidak jadi jadi wali disayang panggiran saya ingin tapi terus saya tidak ingin tidak ingin tidak boleh jadi orang saya tetap senang ada kita sangat senang cuma janganlah jangan semua ulama seperti itu nanti orang-orang seperti ulama saja karena nilai-nilai yang nggak suka maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu makanya pasti generasi yang melihatnya seperti tapi kita tidak usah gede misalnya ulama kalau aku lakukan itu tidak keren akhirnya orang berkode ulama itu mengkacani rukin itu mengkacani rukin itu apa? karena itu selama generasi ulama itu salah pengeran karena orang-orang yang mau lakukan dan orang-orang yang mau lakukan itu tidak sama tentunya karena orang-orang yang mau lakukan dari wali itu sudah jelas alamatnya sudah jelas pengeran dan apa kira-kira jelas barakah barakah yang mau jelas yg ada diikhlas Hai dari kumohon ya makanya kumohon sangat apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi kita melihat tek karena fokus menjadi menerlantarkan apa anak-anak sampai saja sama kita melihat dunia berlebihan sampai gak ngerti pentingnya akhir akhirat itu kamu disibukkan memperbanyak urusan dun dan sibuk kami itu sampai terjemahan bebas sampai kebanyakan kuburan tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita menang saat kita mengekei yatim biatu saat kita mulang, saat kita berbuat tapi kalau ngertimu itu terlambat setelah di akhirat pas kita ngerti makanya harus ngerti dari sekarang karena Allah sering ngertikan ilamu annamal khayatu dunia untuk di ngertikan sekarang karena kalau ngertinya sekarang insyaallah tidak terlambat tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti, pas lalu terlambat pas ngerti, pas ngerti, pas ngerti itu yang kita anda ingin bahwa kita harus mengatakan itu yang kita ingin mengatakan terlambat yang bagaimana karena kita ingin mengatakan ada dua mata air atau dua air dua kelompok air dua kerana ingin mengatakan dua jenis itu air, cara bahasa Arab disebut bukan itu ada ketahuan itu adbun itu sangat adbun itu sangat tawar itu tawar ya pura itu sangat manis sangat enak air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya jadi saya harap untuk darah ini memang agak manis, saya ingin menggelender tapi saya ingin menggelender tapi jenis air yang mereka milikonikus asin itu sangat asin tapi hanyalah itu sangat asin setelah rasa sangat asin terus ada orang yang bergurungan ya begitu juga otak manusia mereka yang bicara berpikir itu enak dan nyaman ada yang bicara berpikir itu berpikir banyak yang berpikir itu berpikir yang mereka melalui uang itu penting uang itu penting uang itu penting Hai aneh-aneh coba-coba yang ngerti aku ibu Profesor Ustia yang penting Pak Jumara Ustaz Profesor Ustaz Rosenthal mana-mana itu terlalu cuman bisa menuduh itu penting Rono biasa wajah Hai ngomong-ngomong penting penting banget Maksudnya ngomong-ngomong biasa wajah ya Pancen Tengah Biasa rasa bawa ngomong-ngomong Hai sembronok Maksud Allah selatih lah ngomong yang penting Fidinya wala ngomong sesuatu yang manfaat kita Fidinya wala Misalnya waw sujud, toat, ngapong kebaikan Dan kalau pernah ditanya, menurut kacamata agama Kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia Alasannya Ya karena Papua itu arti wabungnya Allah Sehingga kalau bagian dari Indonesia Kalau kita sujud di sana gampang Masuk ke sana tanpa imik Berhasil Dan kita suka di sana dibat bagian dari Indonesia Bisa sujud Kalau saya ditanya Bolehkah mahasiswa kita sekolah di Jerman Percaya boleh baik saja Jerman juga buminya Allah Kalau ada orang muslim di sana Buminya Allah biar ada yang Ya sudah Sekitar bagi kiai Enggak usah kiai ngomong Biar maju Biar maju Biar maju Itu ngomong ke menteri Kiai tidak bisa ngomong-ngomong Nah kadang kiai ngomong-ngomong Kok jadi menteri Tidak bisa jadi kiai Maksudnya Biar mahasiswa perdagangan internasional Kok jadi menteri keuangan Tidak bisa jadi Nabi ulama itu Nabi ulama itu Biar maju Tidak bisa jadi Nabi ulama itu Tidak bisa jadi Pengeran Biar bumbunya Pengeran Biar maju Tidak bisa jadi Nabi ulama itu ada tiga masalah di mana saja Anda mendapat keberkaan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ, ya tentu keberkaan menurut Allah adalah kita bisa sujud bisa melakukan ibadah bisa melakukan siar nama Islam ya sudah, fa'atim kata Nabi, ya enggak apa-apa kamu apa di sini makanya dulu Azerbaijan itu kan negara non-muslim, Uzbek ya banyak, tapi era Umar sudah banyak sobat yang di sini sampai kelimatnya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhor itu lahir di mana, Uzbek, dulu ikut wilayah mana, Uni? ya kan banyak, ceknya itu di Uni Ulama-Ulama ketika di koptasi Uni Soviet sampai 100 tahun benih-benih keulamaan hujah-hujah ulama'an masih tersisa sehingga ketika Uni Soviet pecah mereka langsung menjadi negara apa? Islam karena keislamannya tertanam di hati jadi akhidah kalau sudah mantap kayak gitu di koptasi Uni Soviet tetap menjadi Islamnya, ceknya Uzbek jadi negara itu Islam makanya saya pesen didik anak itu pakai Sibho pakai apa? Sibho sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita tuh jadi muslim yang baik mu'min yang baik, karena dilatih apa? dengan Sibho Tawah umpada Sibho Tawah dia ajar rupanya dia ajar rupanya 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 wabanya rupanya tapi itu penting udah munter malah babaknya saya ajar waduh yang dia ajar rupanya ya itu rupanya turunanmu ditambah lagi mungkin ga terlalu orang alim kan jadi Allah sebagai Tuhan pun menggunakan manusia, butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ya Allah subhanahu Allah juga membolehkan talbah sunnah kalau lagi tidak boleh pakai apa aku yang aku berani saya orang yang tercaya sengaja itu seru maka berkata harus berkata 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 menggunakan mesin mengambilkan oksigen semuanya pakai kekuatan apa misalnya mesinnya canggih apabila sirkulasi anginnya rusak ya rusak ini tak tahu supaya saya boleh saya boleh saya boleh misalnya ditijarotik melakukan perdagangan dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar, tapi nomor setelah semua itu lancar setelah semua itu lancar berkata 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 kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rina berarti rinanya menjadi lebih panjang berkata 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 ya sama misalnya gini kajian nabi itu saking takutnya itu sholat ketika ditanya kenapa kamu begitu takut ya rasulullah karena matahari ini bisa diatur tidak sesuai rutinnya aku kan tidak saking sesuai dablek seringnya tidak selesai kamu berkata memangnya rutinitas ini yang mengatur anda saya ulang lagi ya matahari kalau pagi dari mana timur kalau surep rutinitas ini kan tidak kamu yang mengatur harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan-kemungkinan matahari harus ngambek sehingga orang mu'men itu harusnya orang tenang sehingga orang yang mengatur sehingga orang yang mengatur hidup itu baik-baik jajan bumi ya tenangnya orang yang mengatur tenang bumi sehingga orang yang mengatur ibarat numpah mobil sehingga orang yang menyukai sehingga orang yang mengatur nah kita ini kan tidak mengatur bumi harusnya ada ketakutan maksudnya Allah sering mengatur ketakutan dengan ayahsifabikumul ardofahidahiyah sehingga kamu mikir manggul bumi karena bumi sudah terlumar dari awal Allah menganggap bumi potensi tamur tamur terlumar tapi manggul bumi itu tenang kita berpikir kita berpikir di bawah kita berpikir tapi kita berpikir tapi orang yang ingin kita berpikir aman dengan ayahsifabikumul ardofahidahiyah dan itu yang mengalami itu kita berpikir tapi kita berpikir tapi sampai berpikir ini kita berpikir dalam terus Sada Sinar tapi kita berpikir berpikir jadi gara-gara ini dia berpikir saya juga berpengetahuan saya juga erat dia berpikir tapi dia berpikir dan akan-anak berpikir apalagi dan ke МУЗЫКА yang satu pengaruh misalkan misalkan saat ini mati bareng dan bahwa itu tidak enak walaupun sekabat tiga sementara yang syukur ya sementara yang ada di sini sementara apa? syukur apa yang ini? boleh syukur tapi yang lucu dosen tak tahu ini yang lucu jadi yang suci terus iya boleh duit kerennya apa jadi Profesor bahwa boleh duit saya ngomong Profesor boleh dia kan porder yang benar jawab dia dia rasa jawab kenapa yang digobrol? apa yang ini? apa yang ini? kenapa yang biasa? saya tahu orang ada ini terus terus jadi jadi Nabi ada Gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat kemudian Gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi karena Gerhana rembulan segaris gini gini meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu tetap singgawai urakkuwe nah singgawai urakkuwe bisa saja ada kekuatan ik yaitu tentu dalam misalnya bersebut Allah yang menghancur gandang kamu tidak tak? bersebut ini baik-baik saja kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan pamai yaktikum bima'im kul aro'aidum in asbaha ma'ukum gauram pamai yaktikum bima'im meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menang menarik kemudian air itu hilang oh raky ratau mikir permumbe gelegen pergegeen rokok tapi untuk duit maklaran politik itu sudah berpengguna jago menang suku orang-orang berpengguna jari malikat-malikat ya Allah ramah Allah itu kapan dul-dul tapi Allah raman rahim itu juga berpengguna sepengguna 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 raman dan sepengguna ini itu itu yang yang putaran yang dalam galaksin yang dalam orang yang jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita semua di luar kendali setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja ini disebut Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergaya ser dan kemudian menjadi kekacau nah sekarang Alhamdulillah semuanya baik-baik jadi kabih di lingkungan Allah wala'allakum tas wala'allakum ta'idat yang mengatur langit bumi rembulan kabih itu Allah itu yang jeneng Allah yaku rob hukum pengiran kabih yang rumat kue kabih lalu kang iwutat al-mulku di kerajaan jadi dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manu makanya konflik pemimpin biasa wajah rosa sepanak tetap tuh dalam gedali apa wala'allakum ta'idat yang mengatur sirokabih tak bikin senyambah sirokabih mengguni sang jilainya Allah beri jilainya Allah wala'allakum yang berlianya Allah itu alas namisali berburu-buru kalau cilai rosa lugu sawi seperti itu maknanya lubutnya sawi, karena cuma anak ini apa? kisih sawi, pokoknya cilik, apa? tapi cuma anak ini partikel nuklir kalau gaul, dia ada gaul pokoknya cilik, seperti itu, apa? intadulamun ngajak sirohuming asnam layas mauduakum berolah berolah, berolah, berjalan hidupnya, ya rakrumu walausahami, umpoh mokrumu farduan yang dalam 4 hari lain, atau pengandiannya ya mas tajabulakum, umpoh mokrumu, rasanya dan ini emak aja buku, minta keseorang nyebabkan ini, sobat berolah, kumusurakakum teman-teman, sobat berolah setelah2 Xadim, ds shouti tapi Todos hmmpoh m уст hanya perlu dan송i gak yang ingin maunyamiyor jadi percobaan ini ada ya yang luar biasa diomekit dan lagi munculi ini adalah saya mencuri tarik tegas es u inna 성pah maksudnya kamu melewakan hal-hal tertentu di dunia pada akhirnya dari akhirat kan itu hilang semuat? kamu hanya bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalu apa ini bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak ada di yang ada di namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan keterangan sebaik ini kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan sangking Allah subhanahu wa ta'ala kamu tidak akan mendapatkan cerita sebaik ini sedetail ini sehak ini senyata ini sedetail cerita yang di utara Allah subhanahu wa ta'ala